Hai guys, balik lagi di youtube channel aku Ratu Jadi hari ini aku mau sharing-sharing seputar kehamilan Jadi aku sebenernya udah beberapa kali mention Kalo aku sekarang lagi hamil, alhamdulillah Dan untuk bikin konten sendiri seputar kehamilan itu Ada baiknya kalo aku nunggu kayaknya setelah usia kehamilan 4 bulan Dan itulah yang aku tunggu-tunggu Karena sekarang pas aku lagi bikin video ini Usia kehamilan aku sekarang udah 16 minggu Jadi sekarang aku udah 4 bulan Nah aku sekarang mau sharing-sharing tuh Kayaknya lebih cocoknya di awal kehamilan atau rasa-rasa Apa yang aku rasakan waktu aku menjalani trimester pertama kehamilan Jadi kalo misalkan kalian penasaran Langsung aja kita mulai videonya By the way guys, ini maafin banget kalo misalkan tampilan makeup aku Gak senatural yang biasanya Bukan pas hamil ini aku sering pake makeup Tapi tadi kebetulan aku foto untuk Instagram Karena udah deadline Jadi aku harus foto Dan sebelum aku hapus Kayaknya ada bagusnya aku pake makeup ini untuk sekalian bikin video Biar keliatannya agak bagusan dikit gitu muka aku Jadi yang pertama aku mau sharing Gimana caranya aku tau kalo aku hamil Aku tuh gimana ya Aku kan baru banget nikah Nikah aku akan nikah 22 Desember Terus pas aku mau resepsi Karena aku resepsi di Banyuwangi Itu di hari-hari sebelum aku ke Banyuwangi itu aku mens Jadi seminggu setelah akan tuh aku mens Terus pas aku lagi di Banyuwangi Mau siap-siap resepsi Mertua tuh bilang katanya Kalo kamu lagi mens sekarang Nanti setelah selesai mens itu lagi masa subur Kemungkinan bakalan hamil gitu kan Kata mertua Tapi aku mah kayak Kalo hamil lah Alhamdulillah kalo gak hamil juga gak apa-apa gitu Ternyata pas udah selesai nih acara nikah semuanya Aku udah masuk kuliah lagi Karena udah selesai liburnya Di akhir Januari Karena kan aku mens tuh Di tanggal 27 Desember 2018 Dan aku di akhir Januari tuh Udah gak mens lagi gitu Rasa-rasanya tuh kayak mens Tapi mensnya gak muncul-muncul Akhirnya aku memutuskan untuk Beli test pack Test pack yang pertama kali aku beli itu Sensitive Jadi itu cuman satu Bukan sensitif yang mahal juga sih Jadi kayak cuman Ada gak ya gambarnya Ntar aku cariin di Google ya Jadi kayak cuman tipis gitu doang Garis Terus harus punya wadah sendiri Untuk nampung pipisnya gitu Terus aku cobain kan Iseng-iseng doang Terus pas aku liat Ternyata garisnya dua Tapi satu Jelas Satu samar Nah karena itu bukan test pack yang bisa Untuk disimpen Karena udah gak ada penutupnya gitu Aku langsung buang Terus aku tanya-tanya Ternyata itu katanya sih Katanya sih hamil Walaupun garis yang keduanya itu Masih samar Jadi Seminggu kemudian Atau kurang dari seminggu Ya karena aku penasaran banget Aku tuh beli test pack yang lain Bukan sensitif Aku lagi jalan-jalan gitu kan Terus ke century Aku pilih yang kayak gini test packnya Jadi yang ada tutupnya gitu Kenapa? Karena biar bisa aku simpan sebagai bukti gitu kan Daripada aku beli yang sensitif yang sebelumnya Dan pas aku cek lagi Itu ternyata udah dua garis dan jelas Jadi menurut aku Dan menurut suami aku Aku beneran hamil Jadi setelah test pack ini Itu aku test pack ini kapan ya? Akhir Januari 2019 banget sih Jadi aku di awal Februari ya Di tanggal-tanggal awal Februari 2019 Aku ke dokter kandungan atau objin yang untuk yang pertama kali Nah dokter kandungan yang pertama kali aku datengin itu Di Hermina Arcamani Itu aku nemuin gak tau dokternya siapa namanya Soalnya pas pertama kali kunjungan kesana tuh Gak terlalu srek banget sama dokternya Tapi di USG Jadi waktu di awal Februari itu Hasil USG-nya itu belum keliatan ada apa-apa di perutnya aku Karena emang masih muda banget kan Tapi dokternya bilang kalau misalkan test packnya udah positif Ya berarti aku beneran hamil Nanti aku diminta sebulan lagi balik lagi kesana Untuk cek USG lagi Tapi karena aku gak terlalu srek sama dokternya Akhirnya di akhir atau pertengahan Februari gitu ya Aku tuh cobain dokter yang bekas-bekas Jadi ibu aku tuh ke rumah sakit atau klinik namanya ya Jadi lebih kecil daripada Hermina gitu Namanya Bunda Nanda ada di Cibiru, Bandung Terus aku kesana dan aku dipersama dokternya Tapi dokter yang disana juga lagi-lagi aku kurang srek gitu Karena aku kurang srek sama dua dokter ini tuh Karena nganggep aku tuh kayak anak-anak kecil gitu loh Kayak kurang detail Ngejelasinnya kayak kurang untuk orang dewasa gitu Jadi aku kurang suka Nah di dokter yang di Bunda Nanda itu Aku dicek USG lagi kan Itu udah ada kantung kehamilannya Terus kayak udah ada bagian putihnya itu Yang bakal janinnya itu udah keliatan di USG Cuman gak di print Jadi aku gak punya fotonya itu yang udah ada muncul kantung kehamilannya itu Jadi lanjut Pas aku periksa ke dokter yang selanjutnya Ini aku dapet deh dari kayak DM-DM gitu Aku rekomendasiin dokter yang bagus di sekitar Bandung Timur juga Ada di Antapani namanya Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bunda Jadi aku kesana dan aku ke dokter Riandra namanya Dokternya laki-laki Terus pas pertama kali aku kesana suka sama dokternya Karena ngejelasinnya enak Suami aku juga suka sama dokternya Dan pas dicek itu Udah segini udah ada tuh Janinnya dan ini tuh dicek sama dokternya HP-HT aku hari pertama head terakhir Aku kan 27 Desember 2018 Nah itu ngitung usia kehamilan itu dari hari pertama head terakhir Jadi dimulai dari tanggal 27 Desember aku udah dihitung hamil lah ya Dan kehamilan itu 40 minggu totalnya Dan pas di USG ini yang di Graha Bunda Itu aku dicocokin usia kehamilan HP-HTnya aku sama besarnya janin yang ada di perut aku Jadi pas disamain sama dokternya itu ternyata cocok Jadi perkiraan dari USGnya itu juga 10 atau 11 minggu gitu Dari hasil USGnya Dan si HP-HT aku juga kalo gak salah 11 mingguan Jadi sama So aku beranggapan HPL aku fix bakalan kayaknya sekitar tanggal 3 Oktober 2019 HPL itu hari perkiraan lahirnya ya guys gitu Tapi dari setelah aku ke dokter yang kehamilan 11 minggu itu Aku di minggu ke-13 tuh harus kontrol lagi ke rumah sakit Bukan karena kontrol bulanan aku Tapi aku sakit Jadi karena tanah ibu hamil gak bisa bebas pilih obat Aku sakit batuk Tapi batuknya itu yang lumayan parah sih menurut aku Jadi aku harus dapetin obat Jadi aku ke rumah sakit lagi Dan sebenernya mau minta obat aja sih Tapi dokternya lagi-lagi nge-USG aku di 13 minggu Jadi aku punya perkembangan janin aku yang di 13 minggu gitu Gak ada apa-apa sih normal-normal aja Nah karena aku 13 minggu ini ke sana Jadi karena aku sekarang lagi gak ada masalah apa-apa Kemungkinan nanti di 17 minggu tuh aku balik lagi ke rumah sakit untuk kontrol bulanan Cuman aku baca-baca ternyata untuk mulai bisa nentuin jenis kelamin janinnya itu Bagusnya mulai di 18 minggu Jadi daripada 17 minggu aku ke rumah sakit aku kayaknya nunggu 18 minggu aja Yaitu di bulan Mei, awal Mei, tanggal 2 gitu Jadi aku memasuki trimester 2 ini aku belum konsul ke dokter sama sekali Sampai nanti 18 minggu gitu So dari pengalaman aku tadi yang mau kasih tau kalian Kalau misalkan kalian hamil, terutama hamilnya masih hamil muda Itu bagusnya sebulan sekali itu kontrol ke dokter biar tau perkembangan janinnya kayak gimana Dan kalau misalkan kalian mau USG setiap kali ke dokter itu sebenernya gak masalah Soalnya bukan kita yang minta tapi emang dokternya yang mau USGin perut kita Jadi sebenernya gak ada masalah karena itu dari segi medisnya aja udah diperbolehkan dari segi dokternya Tapi ada juga beberapa orang yang meranggapan bahwa USG itu gak harus sering-sering Jadi ya tergantung kembali lagi ke kalian sih Kalau aku mah, kalau dokternya bilang gak apa-apa ya aku gak apa-apa Jadi aku kontrol sebulan sekali Tapi kalau misalkan ada sesuatu kayak sakit atau apa Itu aku bisa lebih dari sekali dalam sebulan kontrol ke dokternya Terus satu lagi, hati-hati ibu hangu tuh harus jaga kesehatan banget Soalnya kalau misalkan sakit walaupun sakitnya kayak cuman batuk doang Itu kemungkinan besar kayak sembuhnya agak lebih lama daripada kalau kita dalam keadaan gak hamil Jadi sebisa mungkin daripada kita harus minum obat, harus kontrol ke dokter Mendingan dijaga kesehatannya Oh iya sama satu lagi, sesuai cerita aku tadi Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali ke dokter kandungan Belum tentu dokter yang kalian kunjungin itu bakalan nyambung sama kalian atau cocok sama kalian Jadi nanti kalau misalkan kalian udah nemuin dokter yang cocok sama kalian Mendingan diturusin sama dokter tersebut Karena biar histori atau sejarah penanganan janinnya kalian dan perkembangan janinnya kalian itu Di handle sama satu dokter yang sama sampai nanti lahiran Biar lebih bagus aja gitu loh Setelah sharing seputan dokter, sekarang saatnya aku sharing apa aja yang aku alamin, apa yang aku rasain Pas aku di trimester pertama Jadi yang pertama dulu waktu aku ketemu sama dokter yang pertama kali Itu aku tuh kondisinya itu masih kayak cewek normal Jadi walaupun test pack aku udah positif, tapi aku masih gak mual-mual, gak muntah Yang aku rasain itu cuma kayak mau mens Jadi kayak kram-kram dikit, capek-capek dikit Pokoknya bener-bener kayak mau mens gitu, tapi mensnya gak keluar Dan aku nanya, kalau aku udah positif hamil gini, apa aja yang mesti aku hindarin? Terutama kayak lebih ke makanan gitu kan Kata dokternya tuh sebenernya cuma ada empat Jadi ibu hamil tuh bukan orang sakit Yang pertama tuh kayak cuma hidup sehat gitu loh Hindarin rokok sama alkohol Terus bukan juga aku sering minum kopi gitu atau enggak Soalnya ada kafeinnya yang gak bagus juga untuk ibu hamil Sebenernya kafein itu kan ada di kopi sama teh Cuman di teh itu kalau kata dokter aku gak sangat gak terlalu sebesar kopi Jadi kalau aku masih mau minum teh juga masih gak apa-apa Tapi kalau kopi udah harus dihindarin Sama yang terakhir sebenernya ini yang harus banget dihindarin Karena takutnya terkontaminasi sama toxoplasma Yang bisa menyebabkan gangguan terhadap janin Jadi ini adalah makanan sebenernya lebih ke daging-dagingan gitu yang mentah-mentah Kayak misalkan ikan mentah, daging mentah atau setengah mateng Telur setengah mateng atau telur mentah kayak gitu gak bisa Jadi kayak aku favoritin sushi banget Sekarang pas hamil aku sama sekali belum berani menyentuh sushi lagi Dan aku juga pecinta steak yang medium Jadi masih ada kayak setengah matengnya gitu di dagingnya Dan kalau sekarang kalau aku mau makan daging harus yang bener-bener mateng Nah sejak dikasih tau kayak gitu sama dokternya Yaudah aku bener-bener turutin apa yang kata dokter aja Dokter bilang kan ibu hamil tuh bukan orang sakit Jadinya selama ngikutin kata dokter gak masalah Soalnya banyak isu yang beredar kan Kata ibu hamil gak boleh makan ini, gak boleh makan itu Pak Mali makan ini, Pak Mali makan itu Katanya kan gitu Terus sebenernya ibu hamil juga ada hidamnya Kadang-kadang tuh pengen yang kata orang-orang ini tuh gak boleh gitu Kalau aku sih pribadi lebih ngikutin kata dokter aja Jadi misalkan nih aku lagi pengen makan durian Tapi orang bilang katanya ibu hamil gak boleh makan durian Nah kalau aku sih asal dibolehin aja Kata dokternya boleh kan selain yang 4 tadi itu Jadi aku masih makan durian Cuman gak sebanyak dulu lagi Kalau dulu aku bisa ngabisin banyak durian Kalau sekarang sih sewajarnya aja gitu Tapi lagi-lagi itu aku ya guys ya Belum tentu semua orang gak percaya sama yang Pak Mali-Pamali tadi Jadi kalau misalkan kalian lagi hamil Terus kalian mempercayai bahwa kalian gak boleh makan ini dan itu Diturutin aja sesuai sama keyakinannya kalian Karena di bulan pertama itu sebenernya gak ada sesuatu yang berubah dari badan aku Jadi sekarang kita langsung ke bulan kedua dan bulan ketiga Di bulan kedua dan bulan ketiga ini adalah masa-masanya aku mengalami mual dan muntah Waktu di bulan kedua itu mual muntahnya lebih banyak mualnya daripada muntahnya Jadi muntahnya gak terlalu banyak Tapi makanan tuh udah mulai gak bisa semua aku makan Karena penciuman aku ini agak sensitif masuk di bulan kedua Kayak misalkan dulu di bulan pertama aku masih bisa masak Kayak goreng, sambal, ikan, ayam kayak gitu aku masih bisa masak Di bulan kedua itu aku udah gak bisa sama sekali Jadi ngium-ngium bau-bau rempah gitu Aku gak bisa Jadi ini mulai kesusahan cari makanan sih sebenernya Kayak makanan yang gak bikin aku mual Karena dikit-dikit mual, dikit-dikit mual Walaupun muntahnya masih jarang Terus masuk ke bulan ketiga Ini frekuensi mual muntahnya ini makin tinggi lagi Jadi yang tadinya cuma mual doang Kayak aku gak bisa kalau nyium itu tuh mual banget Aku gak bisa nyium itu Di bulan ketiga ini udah emang gak bisa nyium makanan itu Kalau aku makan makanan apapun Kebanyakan makanan tuh bikin aku mual dan muntah Jadi aku muntahin lagi makanan itu Jadi agak sedikit makanan yang bisa masuk ke dalam badan aku Jadinya pas aku kontrol ke dokter yang riandrat tadi Yang di sebelas minggu itu yang udah keliatan tuh bentuk janinnya Itu aku hilang, hilang Turun 3 kilo, jadi yang tadinya aku pas nikah itu Aku lagi gemuk-gemuknya Aku pas di resepsi di Januari itu Sekitar 58 kilo Jadi pas hamil di bulan pertama tuh aku 58 kilo Terus pas yang di sebelas minggu tadi Sekitar di bulan Maret itu Berat badan aku tuh 55 kilo Gara-gara mual dan muntah Dan kata dokter aku Itu aku udah masuk ke kategori yang mual muntahnya lumayan parah Karena aku bahkan sering banget muntah yang kuning Yang cairan di lambung doang gitu Jadi aku di resepin selain aku dikasih vitamin Asal folat Jadi setiap aku ke dokter manapun Aku pasti dikasih minuman asal folat Karena harus banget minum asal folat Untuk perkembangan janinnya Terus di dokter yang riandrat tadi Yang di graha bunda Aku juga dikasih obat untuk mual dan muntah Jadi kalo mual muntah aku masih parah banget Sampai sedikit banget nutrisi yang bisa masuk ke badan Itu aku harus minum obat itu Dan kalo misalkan obat itu gak mempan Aku harus rawatin apet dokternya gitu Tapi alhamdulillah karena obat itu Jadinya udah lumayan banyak nutrisi yang bisa masuk ke badan aku Tanpa aku muntahin lagi Nah ini aku mau sharing obat yang harus aku minum sebelum aku makan Ini yang khusus untuk mual muntah tadi Jadi aku tuh di resepin dari dokternya Namanya Ondavel Ondansetron Sama Episan Sucralfat Suspension Nah ini tuh sebenernya obatnya sih Kalo kata apotekernya keras Jadi aku juga di resepinnya tuh gak banyak gitu loh Jadi ini satu kali habis Kalo misalkan aku mau beli lagi Itu gak bisa aku langsung beli Harus pake resep dokter lagi Begitupun sama yang ini Nah Jadi pas aku lagi mual muntah parah banget Aku selalu minumin ini Sebelum aku makan pagi Pagi hari Terus kalo misalkan Udah mulai mau habis si obatnya itu Aku cuma minum kalo Bener-bener udah gak bisa tertahankan banget Si frekuensi mual sama muntahnya Jadi kayak diirit-irit gitu Karena aku kan males lagi mau pergi ke dokter gitu Tapi alhamdulillah sekarang aku udah gak minum itu lagi Jadi udah masuk ke trimester kedua Itu kayak frekuensi mual dan muntahnya itu berkurang gitu Jadi walaupun aku masih ngerasain mual Beberapa makanan Sama kadang-kadang muntah juga Tapi gak sesering dulu Dan sekarang berat badan aku udah mulai nambah lagi Dari yang tadinya pas mual muntah itu 55 Sekarang aku udah 56,5 kilo Kalo lagi mual muntah banget Kadang-kadang tuh kayak nasi aja Bahkan aku kayak gak doyan makan Jadi penyelamat aku itu adalah pisang Jadi sekarang kayak pisang itu gak bisa Kalo gak ada di rumah Jadi harus selalu beli pisang Entah itu pisang yang langsung dimakan Atau pisang yang untuk digoreng Kadang-kadang juga Aku agak bosen juga makan pisang yang langsung dimakan aja Terus hal lain selain pisang yang bisa ngebantu aku Itu adalah coklat batangan Es krim Dan juga ubi goreng Ubi goreng gitu Itu bisa kalo lagi mual banget Atau yang abis muntah gitu Aku makan makanan yang itu Alhamdulillah bisa masuk ke badan aku Terus mungkin kalian kepo Makanan apa aja yang bisa aku makan Pas aku lagi mual dan muntah parah itu Karena bener-bener sedikit banget Variasi makanan yang bisa aku makan Dan kadang-kadang yang aku makan tuh monoton itu-itu aja Jadi udah aku tulis Yang pertama itu aku gak bisa makan makanan yang berkuah Jadi aku tuh kayak bakso Itu aku gak mau Aku gak bisa makan kayak gitu Kuah padang gak bisa Terus juga Apa ya Ya pokoknya yang ada kuah-kuahnya gitu Aku masih belum bisa makan Terus juga Yang gak bisa berbau rempah banget Pokoknya kalo ada Bau bawang pun Aku tuh gak bisa makanan itu Jadi aku gak pernah makan yang kayak gitu Di trimester pertama aku Terus kalo daging Karena harus ada protein yang sering dimakan Aku tuh ikan gak bisa Ayang gak bisa Selama trimester pertama Bahkan sampe Bulan Masuk bulan Bulan keempat ini juga Aku masih belum bisa makan ayang sama ikan Jadi aku makan tuh daging Daging sapi Kalo gak berupa rendang Tapi rendangnya juga yang gak terlalu Makan banyak bumbunya Jadi aku singkir-singkirin bumbunya gitu Atau gepuk Itu bisa aku makan Jadi keringan gitu dagingnya Terus sayur Aku sayur Karena sayur bening aja Aku tuh gak bisa makan Sayur bening kan dia banyak Apa Dikasih bawang putihnya gitu kan Nah aku gak bisa Jadi aku lebih baik Makan sayur yang cuman direbus doang Itu bisa aku makan Terus lauk Kalo misalkan aku lagi Gak mau daging Aku tuh cuman makan nasi Kecap Sama tempe goreng Atau tahu goreng Itu penyelamat banget Soalnya Gak berbau Gimana-gimana Dan bisa aku makan Jadi sesederhana itu makannya Terus Kalo baru-baru ini Masuk ke trimester 2 Itu aku udah mulai Makan nasi kuning Kupat tahu Untuk sarapan pagi-pagi itu Udah bisa Tapi kalo untuk yang lain Yang masih yang berkuah-berkuah gitu Terutama baso dan indomie Itu aku masih belum bisa Fast food pun kayaknya Masih belum bisa Yang ayam-ayam kayak KFC Mekdi itu masih belum bisa Terus ada lagi sih Yang aku suka Jadi dari Pas aku mau muntah juga Aku tuh lumayan bisa makan keju-kejuan Jadi kalo misalkan aku lagi ke resto gitu Aku pesennya pasti selalu Pasta Carbonara Jadi kalo bolognese itu Di aku masih kayak Lumayan enak Jadi aku selalu pesen yang Carbonara Itu yang cream Atau yang cream cheese gitu Pokoknya yang Saus-saus yang keju itu Itu sih lumayan bantu di aku Tapi belum tentu Semua ibu hamil Bisa makan Yang sesuai aku makan ini ya Tapi semoga aja Yang aku makan ini juga Bisa kalian cobain Waktu kalian lagi Mual muntah yang parah banget Karena aku makan ini Terus untuk camilan Aku tuh lumayan Gak bisa makan camilan Jadi kayak snack-snack Bahkan biskuit aja Tuh aku gak bisa Jadi kayak Aku muntahin lagi gitu loh Jadi aku tadi Lebih cenderung kayak Makan buah Pisang Terus buah manapu Sebenernya masih oke-oke aja Jadi aku Ubi Terus tadi Es krim atau coklat Itu yang biasanya aku makan Yang dan bisa di aku Jadi kalau ada MSG-MSG gitu sih Biasanya aku Muntahin lagi gitu loh Gak tau kenapa Badan aku lainnya Aku gak terima MSG Bahkan sampai di bulan keempat sekarang Terus untuk minuman Jadi aku minumnya itu Air putih masuk sih Alhamdulillah Terus air kelapa Sama satu lagi susu Nah tapi aku susu itu Lebih prefer Yang ultra biasa gitu loh Daripada susu ibu hamil Karena susu ibu hamil Aku coba Prenagen dan Enmam Tapi dua-duanya itu Bikin aku Diare gitu Gak tau kenapa Gak cocok mungkin sama formulanya ya Jadi Lebih keultrasi aku Next kita ngomongin tentang Seputar ibu hamil yang katanya Mudah lelah Dan menurut aku Dari awal aku ada Tanda-tanda kehamilan yang Mensnya telat itu Kan ada tanda-tanda PMS tuh Kayak PMS kan kita Kalau perempuan Biasa kita Lelahnya itu Di masa-masa PMS itu kan Nah kalau hamil ini Menurut aku Kayak cepat lelahnya Merasa lelahnya itu Setiap hari Jadi Ngelakuin kegiatan dikit aja Atau jalan dikit aja Itu gampang lelah Dan rasa itu Ngantuk pengen tidur gitu Jadi kayak gitu yang aku rasain Jadi aku tuh sekarang Tidurnya banyak banget Dan kerjaan aku tuh Kayak kebo Jadi Tidur Makan Tidur Makan Tidur Makan Jadi gitu Lebih cenderung kayak Apa ya Kayak bener-bener ngeboh aja gitu Aku Dan ini tuh Membawa aku kepada Kemalasan sebenernya Jadi gak tau kenapa Karena mudah lelah Dan sering tidur itu Aku tuh ada bawaan Males mandi juga Jadi aku jarang banget mandi Jadi gara-gara aku jarang banget mandi Aku jadi jarang banget dandan Gak ada Kepengen dandan tuh Gak ada pas sama hamil ini Jadinya aku cukup jorok Dan ini menurut aku gak bagus ya Soalnya jadinya Kayak kurang terjaga gitu loh Badannya Menurut aku Ya tetep aja harus Jangan terlalu Terlena sama kemalasan sih Menurut aku ya Harus tetep dijaga badannya Biar Tetep cantik gitu Keliatannya lebih enak Ngeliatnya enak gitu Gak kayak Kalo ngeliat aku sekarang udah kayak Bener-bener kayak kebo gitu Jangan ditiru ya Terus nih guys Di trimester pertama kehamilan itu Kalo ngomong-ngomong tentang perut Sebenernya itu Gak terlalu banyak perubahan signifikan Yang paling Mulai membucit Tapi buncitnya tuh masih Buncit yang biasa aja gitu loh Tapi aku tetep aja Karena aku udah tau aku hamil Agaparno pake celana Jadi celana aku Sejak tau aku hamil Itu celana jeans Udah gak dipake Boxer-boxeran gitu Udah gak dipake Terus aku cari-cari celana dalem aku Yang agak longgar gitu Atasnya Biar gak terlalu Nge-iniin perut aku banget Udah sih Cuman itu aja Jadi Aku lebih sering pake Dress-dressan Kayak yang aku lagi pake sekarang Juga dress-dress Terus untuk baju tidurnya juga Aku beli piyama Juga yang dress Yang bukan celana Jadi itu Sebenernya Lebih ke psikologis aku aja sih Biar Perutnya itu gak ada yang ngalangin gitu loh Kalau untuk sekarang Masuk ke trimester 2 Itu aku Gak cuman Sini doang Jadi aku udah mulai Berani pake Legging hamil Atau jeans hamil gitu Tapi Tetep aja menurut aku sih Yang lebih nyaman itu Tetep Rock-rockan sih Kayak dress tadi Itu yang paling nyaman Selama masak hamilan Oke terakhir Ini sebelum aku tutup Jadi tentang Perskincare-an Dan ini udah banyak banget Ditanya sama kalian Aku belum sempet Bikin update-annya di Youtube Karena janji aku Aku harus ke SPKK dulu Tapi sampe sekarang Aku masih belum ke SPKK Dan aku udah share Tapi di Instagram story aku Aku save ini di highlight Tentang namanya Skincare hamil Jadi yang aku pake Sampai sekarang Itu masih skincare Yang aku taro di Highlights IG story aku Dan mayoritas itu Yang aku pake Ini aku bacain aja ya Nanti aku taro Fotonya disini Jadi pencuci wajahnya Aku pake Cleanel Pure Swiss Cleansing Gel Terus Sunscreen-nya Aku masih pake Wardah Terus Pelembapnya Aku masih pake Cleanel yang Pure Swiss Hydra Calm Cream Moisturizer Terus juga Untuk Tonernya ada dua Ada yang Cleanel Thermal Spring Water Yang langsung Semprot gitu aja Atau kalo misalkan Aku mau lebih Ada sensasi dinginnya Aku pake Naked Origin Yang Rose Water Itu aku Jadiin es dulu Bar es batu gitu Aku ambil Dan aku pakekan Di kulit aku Terus untuk Kalo misalkan Aku pake makeup Makeup remover aku Yang untuk matanya Masih tetep Aku pake Nivea Double Effect Eye Makeup Remover Seperti biasa Sukaan aku Dan untuk Misal water-nya Aku pake Bioderma Yang Sensi Bio Yang misal water Yang pink Itu yang aku pake Sampai sekarang Dan itu tuh Sebenernya Basic banget Jadi kayak cuman Membersihkan Dan melembabkan Wajah gitu Aku gak pake yang Brightening Atau mencerahkan Wajah Dan aku juga Gak pake yang Untuk acne Untuk acne Jadi banyak banget Yang nanyain ke aku Untuk jerawat Aku sekarang pake apa Aku gak pake apa-apa Karena terus terang aja Untuk yang Fighting acne Bakteria itu Kadang-kadang tuh Gak bagus Untuk perkembangan janin Jadi aku lagi Menghindari Skincare acne Terutama Katanya Kalo kata dokter aku Retinol Sama Salicylic acid Itu harus dihindarin Terus produk-produk yang Mengandung paraben Itu sebenernya juga Harus dihindarin Nah ini kenapa Aku masih pake si Cleanel Sampai sekarang Soalnya dia gak ada Paraben ya Ini ada tulisannya disini Dan dia juga Setau aku Dia punya Kayak Six nose gitu Jadi yang gak bagus Ada di skincare Itu gak ada Di produknya Cleanel Jadi makanya Sampai sekarang itu Aku masih pake itu Dan aku udah tanya juga Ke orangnya Karena aku sempet ada event Bareng sama Cleanel ini Jadi ini bukan Bukan endorse Untuk Youtube aku Aku gak pernah di endorse Sama Cleanel sama sekali Tapi aku pake Produknya mereka Karena aku cocok Dan aku juga udah tanya Aman untuk ibu hamil Dan kandungannya gak neko-neko Makanya sampai sekarang Aku masih pake Cleanel Terus Ada juga yang nanyain Tentang Apa yang dipake di badan Untuk pake mandi gitu Sebenernya Aku itu Udah pernah cerita juga Di gestori aku Kalau jerawat aku Di trimester pertama Itu pindah dari muka Ke badan Jadi ini Di dada ini Tadinya banyak jerawat aktifnya Di kunggung juga Cuman pas masuk Trimester 2 ini Udah gak banyak jerawat aktif lagi Di dada Dan di punggung Tapi muncul lagi ke muka Jadi kayak ganti hormon gitu loh Di aku Nah untuk membantu Aku menyelesaikan jerawat aktif Yang ada di Badan Itu aku Mandi itu pake Yang berbau bayi-bayi Jadi aku sabun datang Ini pake switzel Terus Untuk Setelah mandi itu Aku pake ikan bedak Bayi Ke tempat-tempat Yang ada Jerawatnya Jadi kayak sejenis Aku treatmentnya Itu kayak Kalau lagi Ada biang keringat gitu loh Tapi itu Beneran works Untuk yang jerawat aktif Di aku sih Jadi Mungkin karena aku Gak kelopek-kelopekin Jadi dia lebih gampang Kesembuhnya gitu Cuman masalahnya Dia gak Gak works apa-apa Untuk bekas jerawatnya Tapi aku sih Yaudah so far Gak masalah lah Kalau ada bekas jerawatnya Yang penting Jangan ada jerawat aktif lagi Nah sekarang Pindah ke muka Tapi kalau di muka Aku sekarang Lagi gak treatment apa-apa Untuk jerawat di muka aku Jadi masih tetep pake Skincare yang tadi Barusan aku kasih tau Untuk kalian Terus untuk Sampo Sampo aku masih Pake sampo yang ada Di rumah aja Siapa aja Soalnya kayak Sampo anak-anak itu Aku udah coba Tapi kayak sedikit banget Busanya Jadi gak bagus Aku masih tetep pake Sampo dewasa sih Sampai sekarang Aku pake NR Yang untuk dendraf Karena kan aku Ketombean gitu Jadi aku masih pake Nanti aku pasti Tau lah ya disini Yang si NR Sampo itu kayak gimana Dan mulai masuk trimester 2 ini Karena perutnya udah makin besar Jadi aku baca-baca juga Dan nonton dari Ibu hamil yang lain Di channel yang lain Itu mereka pada pake Bio oil Untuk di bagian-bagian yang Membesar Jadi yang kayak di paha Terus di perut Terus di lengan atas ini Itu dipake bio oil Biar gak ada stretch mark Sebenernya aku sih Emang udah Ada stretch mark ya Di bagian paha Jadi yang aku pake itu Lebih concern ke bagian perut aja sih Soalnya Kalo bagian perut aku Emang gak ada stretch marknya Jadi daripada ada Nanti kan Mendingan aku Preventifnya Pake si bio oil ini Terus Ngomong-ngomong tentang makeup Jadi aku sampe sekarang Itu aku masih pake makeup Apapun Asalkan berbepong Dan jelas Dan brandnya itu Jelas gitu Yang udah Biasa kita denger sehari-hari Kayak ya Biasa kalian tau Aku pake emina Makeover Wardah Burbasari Apalah itu Pokoknya yang kalian tau lah Yang udah pasti sering kita denger Itu aku masih pake Nah tapi Frekuensinya aja Yang sangat-sangat jarang Aku kalo sekarang Pake makeup itu Kalo Ada kerjaan aja Jadi kayak Tadi aku bilang Sebelum ini aku foto Instagram Atau Kalo misalkan Aku ada event Atau Misalkan Pokoknya ada sesuatu deh Yang mengharuskan aku pake makeup Baru aku pake makeup Bahkan sekarang Aku kalo kuliah aja Aku udah gak pake makeup Padahal dulu sebelum hamil Kalo kuliah aku harus banget pake makeup Sekarang udah gak Jadi karena Itu aja Aku jarang-jarangin Tapi aku masih pake Makeup yang ada Yang aku punya sekarang Asal Udah berbepom Dan udah sering kita denger Atau udah familiar Itu aja Share-sharing dari aku Kayaknya udah kebanyakan Tapi semoga sharingnya Bisa membantu kalian Jadi Lanjut lagi Di nanti Lanjut di trimester Akhir trimester 2 Dan nanti mungkin Di akhir trimester 3 Jadi itu dia Sekian dulu dari aku See you guys on my next video Bye bye